Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Sutrisno Trisno Disini saya mendapatkan servisan HP Oppo A57 ya HP ini sudah saya bongkar Setelah saya bongkar kondisinya seperti ini teman-teman ya Nampaknya pernah di servis juga ya Nah HP ini tadinya sudah saya bongkar ya Saya lepas baterai Setelah saya bongkar di bagian tutup belakang HP ini Ternyata sudah seperti ini teman-teman ya Nah kondisinya nampaknya Di bagian tutup IC lampu sudah dibongkar juga ya Ini saya coba terlebih dahulu ya Saya cek Memakai power supply ya Saya tancapkan di bagian jalur USB atau jalur cas HP ini normal ya Jadi langsung ngangkat ya Saya cas itu langsung ngangkat Dan kita tunggu nanti bila bergoyang di bagian supply ini Jarum ini Nah ini nampaknya jarum bergoyang ini berarti HP ini normal teman-teman HP ini di bagian mesinnya normal Berarti yang mati Ini di bagian lampu LCD-nya Atau LCD tidak ada gambarnya ya teman-teman ya Nah berhubung HP ini sudah saya bongkar Sudah saya lepas bautnya langsung saja Ini saya angkat juga ya teman-teman ya Untuk pemeriksaan kemana tadi ini Lari teman-teman ya Nah setelah saya angkat Ini di bagian jalur touchscreen juga kita angkat ya teman-teman Jadi kita periksa juga ya Keadanya bagus ya Lalu di bagian jalur LCD Kita angkat juga ya Nah nampaknya ini ada yang hilang ya Ada jalur LCD Di bagian plug-in LCD Hilang ini teman-teman ya Nampaknya hilang Nah coba saya zoom Nah ini ada hilang satu ya Jadi jalur LCD ini rontok teman-teman Di bagian ini nampaknya ya Benar-benar jalur lampu LCD ya Ini hilang ya Nah kelihatan ya Hilang ya Nah caranya Untuk mengatasinya ya Jadi ini di jalur LCD ini bagus teman-teman Caranya kita hitung ya Karena ini Coil Dioda Dan transistor hitam ini Menujunya ke jalur yang hilang tadi ya teman-teman Ini juga jalurnya Resistor hitam kecil ini Sama-sama jalurnya ya Bisa kita jemberkan disini Bisa kita jemberkan disini teman-teman Tapi Berhubung di jalur Plugin LCD nya hilang atau rontok Harus kita jemberkan di Bagian LCD nya ya teman-teman ya Nah jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 Berarti di jalur LCD ini juga Jalur yang nomor 4 Jadi juga kita hitung ya Jadi yang hilang itu nomor berapa Lalu kita jemberkan saja di bagian jalur LCD nya langsung ya Kalau LCD nya ini Masih bagus seperti ini teman-teman ya Nah ini saya ambilkan kabel jumper ya Kabel jumper saya ini sangat kecil sekali ya Karena ini kabel jumper ini saya memakai bekas handset teman-teman Jadi Kecil, simple, rapi Ya mudah ya Lentur Tidak terlalu besar Lalu saya sodirkan di bagian transistor ini ya teman-teman ya Transistor hitam di atasnya dioda ya Lalu dihubungkan ke jalur LCD teman-teman Nah ini untuk mengatasi Jalur yang hilang seperti ini Daripada kita mengganti ribet-ribet ya Malah Agak lama juga ya Kalau mengganti Yang lebih simple dan cepat untuk mengatasinya Ya kita jumper saja seperti ini Tidak perlu modal ya Ya gitu teman-teman Bila kita ganti Malah Terlalu lama ya kita Karena banyak sekali kita Menyodernya ya Terlalu kecil-kecil juga ya teman-teman ya Nah tadi yang hilang nomor 4 Jadi kita hitung lagi Biar tidak keliru teman-teman Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 Berarti jalurnya Ini harus kita tempelkan di Yang nomor 4 juga Di bagian jalur LCD-nya teman-teman Jadi resistor tadi Yang saya Test Saya solder Lalu saya hubungkan ke jalur yang nomor 4 ini Teman-teman ya Karena saya tidak menesternya Karena jalurnya ini benar-benar sudah hilang ya Nah setelah saya jumper seperti ini teman-teman ya Biar kabel ini tidak terjepit Harus kita Singkirkan ya Harus kita singkirkan seperti ini Ini menghindari A shot ya Biar tidak terjepit ya Bila kita pasang ya Jadi biar HP ini bisa Normal lagi ya Nah lalu setelah kita singkirkan Kabel ini Biar tidak terjepit Maka kita pasang saja ya teman-teman Langsung kita uji coba ya Jadi Ya Caranya ya begini teman-teman ya Nah setelah kita singkirkan Lebih mudahnya kita angkat Dan kita pasang seperti ini teman-teman Karena Bila Tetap saja kita taruh di alas Nanti takutnya malah pecah LCD-nya teman-teman Nah setelah saya pasang seperti ini Langsung saja HP ini Di uji coba ya Nah setelah saya turunkan Setelah terlihat semua Maka langsung saja Saya uji coba Saya hidupkan teman-teman ya Nah ini sudah bergetar Tapi lampunya kok tidak menyala teman-teman Kita tunggu terlebih dahulu ya Nah ternyata Lampu LCD sudah menyala Dan sudah Bertuliskan Bertuliskan Oppo Berarti Sukses teman-teman ya Nah caranya Untuk menjempernya ya Seperti ini teman-teman ya Nah ini cara untuk menjempernya ya Bila kita Kita mendapatkan Baik dan Dan tulisan Oppo Sudah Nampak ya teman-teman Tinggal kita tunggu Apakah HP ini sudah bisa Normal lagi Kita tunggu Nah sudah normal ya Mungkin cukup sekian dari saya Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkatul Terima kasih Berkatuliskan